Untuk masuk ke tahun pertama itu dia tes dulu gak sih sebelumnya? Di tes ujian, hahaha Pasti orang-orang kaya disana, lagi senang kadang berikap salahan juga Dia cedera bersama dengan bukba Kita bawa dia ke Haji Naim Ngapain? Dipijet, kaji aja Tepuk tangan dong Aku bakal nasi goreng pete jamilos Selamat datang di program baru kita Offside John Offside John Ditiup loh langsung sama Ibu Ririn Eka Wadi Tepuk tangan sekali lagi Seru banget nih penontonnya ada 3.478 juta Terima kasih loh Makasih juga saya udah diundang ya gak ngerti apa-apa ini Enggak, pasti tau lah Ini kan kamu pernah cerita sayang Kalau kamu dulu tuh suka nonton bola Iya Apalagi dulu almarhum papa suka sama siapa? Maradona Tuh ada gambarnya Nih, dia yang deket banget sama bola kan? Iya Lincah banget sama bola Keren sampai katanya ada agamanya Betul Menyembah Menyembah Diego Maradona Keren ya Keren Aku pernah lihat satu tempat itu sampai ada nama jalannya Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo? Iya, satu jalan itu nama jalan dia Oh, di komplek mana? Komplek Ben Hill Oh Enggak, aku kesana ke Madrid Oh, sempet ke Oh, Madrid Madrid atau Portugal? Ke Madrid, Portugal Aku muter loh dulu Ririn Eka Wadi tuh keliling dunia semua Enggak juga Aku melihat tempat-tempat itu Nah Karena aku suka Kalau ngomongin tentang keliling dunia nih sekarang kan lagi hajatan besar nih Untuk pesta sepak bola dunia yaitu Piala Dunia Qatar 2022 Wah, tepuk tangan dong Wuh, akhirnya Cekring-cekring kan nih? Ya mudah-mudahan Cekring-cekring nih Dari Itu kalau masuk transuran kan Cekring-cekring gitu Opening ceremony-nya dari Piala Dunia Qatar 2022 Itu kan memang ada sang bintang dari Kepo Iya Ya kan? Siapa? Jungko Jungko Itu adalah idolanya Kak Lea Oh, serius? Iya, dia suka itu Aku aja gak tau yang mana Tapi dia tau loh Hebat Ini sesuatu yang baru juga sayang Karena Piala Dunia Qatar 2022 ini adalah piala dunia yang banyak Pernak-pernik pertama kalinya Ya kan pertama kali diadain bulan November-Desember Biasanya kan selalu Juni-Juli Kebayang sih kalau seandainya Juni-Juli ya panas Wuh Pernah? Gampang capek gak sih itu kayaknya Pernah ke Qatar? Enggak pernah Kalau daerah Timur Tengah pernah kemana? Kita umroh bersama Oh iya bener Iya bener Kok gue pake nanya? Hahaha 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 Offside Ini Offside ini Offside John Gimana sih yang bawa acaranya ini Offside baru pertama kali Nah itu sayang kalau namanya Piala Dunia Atau mungkin event-event besar opening ceremony Sekarang jadi salah satu tontonan yang ditunggu-tunggu Biasanya tuh kalau gak artisnya siapa aja Terus bakalan semegah apa, semewa apa Lagunya Lagunya belum Iya kan setiap itu Piala Dunia kan lagunya beda-beda tuh Beda-beda Nah kalau untuk ngomongin Piala Dunia Ririn Eka Wati Binti Badaruddin Galkas tuh sebenernya jagoan siapa sih? Punya jagoan gak? Biasanya sih Inggris Wuh Dia tanya Wuh Tapi kali ini enggak Sayang Soalnya dia gak ganteng-ganteng, mohon maaf nih Offside John Wah Inggris dibilang gak ganteng-ganteng Siapa yang setuju nih cewek-cewek yang lagi nonton Kalau nonton bola itu pasti ngeliat cewek-cewek ganteng kan Setuju Setuju Mbak Eliak Waduh cewek-cewek Udah berapa-berapa Ya apalagi kita yang minim mengetahui tentang bola Pasti yang dilihat yang enak aja gitu Siapa yang enak menurut kamu Yang pasti kan aku paling suka Beckham Beckham Iya Terus Cristiano Ronaldo 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 Iya Terus aku suka sebenarnya dari Itali Tapi kali ini dia gak masuk ya Masuk sayang Masuk angin Kasian banget memang Tapi ya itulah ya Sepak bola serunya Di Piala Dunia Terkadang tim yang nama besar Yang punya kekuatan Pemainnya Belum tentu bisa lolos Karena yang otomatis lolos tuh Biasanya cuma tuan rumah Iya ya Iya Enak banget dong Qatar Nah itu dia Makanya kalau Qatar ini Kita ngomongin Qatar Ya kan pertandingan pertama Lawan Ecuador Menurut saya yang gimana Untuk masuk ke Lawan pertama itu Dia tes dulu gak sih sebelumnya Di tes ujian Om sacon Iya kan Maksudnya kan yang lain-lain itu kan Iya bener Harus tes dulu sampai akhirnya Masuk ke Piala Dunia Nah untuk tuan rumah tuh Gak pake tes-tesan Kok bisa Ya karena dia ngeluarin modal Gede banget Duwitnya banyak banget Mau gak mau yaudahlah gitu ya Dilancarkan jalannya Privilege Dilancarkan jalannya Tapi kekuatan tuan rumah ini Juga gak bisa dipandang sebelah mata Jago juga Gak tau juga sih Ya karena Mungkin jadi kekuatan misterius aja Iya kan Udah ngeluarin duit juga gitu ya Udah ngeluarin duit Sekarang juga jadi negara kaya banget Iya kan Ini Qatar lawan Ecuador Kalau menurut Ririn Ekuwati Kira-kira nih Dari namanya aja Ya Siapa nih yang bakalan Menang seri Dari warnanya sih ya Nah tuh Dari warna nih seru nih Ya inilah sepak bola Dari sudut pandang Seorang ibu-ibu Dan juga seorang wanita Kita tanya nih Kira-kira Katanya di tahun 2022 ini Itu purple kan ya Lebih ke merah marun sih sebenernya Agak beda warnanya Kalau di TV ini ya Kayaknya harus beli TV baru Mungkin ada Brand-brand yang mau Masukin ke sini Endorse gitu Kayaknya saya ke Qatar deh Kasih tuan rumah dulu Kenapa Pasti orang-orang kaya disana Lagi senang karena mereka Taruhan juga Boleh 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 Tebak skor lah Tebak skor Kira-kira berapa nih Oke di 21 21 untuk Dua Qatar Ecuador 1 Ecuador 1 Manis banget Tebakan atau skor yang paling mudah Dan sering terjadi Aman Aman Lebih main aman Gak paham banget Jangan kelihatan dodol banget juga Enggak juga sih Karena liatnya warnanya cakep gitu tuh Bajunya Kalau dipakai nanti Kalau ngomongin baju Sekarang itu di Qatar Piala Dunia Qatar Itu wanita dijarang Eh dilarang pakai baju seksi Memang kan disana negara Islam Nah iya ya Gimana pakai Abaya Nontonnya panas Tapi sayang Biasanya tuh Kalau bola itu kan Sangat identik dengan Holy guns Buka baju Laki-laki aja juga gak boleh Buka baju Gimana kita Perempuan yang nonton Itu saatnya Kalau mereka ngegolim kan Buka baju Opset Jon Buka baju Opset Jon Gak bisa Dilarang Dilarang gak boleh Disini Piala Dunia Qatar Itu dilarang Banyak banget larangannya Pertama ya Gak boleh buka baju Atau pakai-pakai bajunya Mesti yang sopan Tertutup aurat Waduh pakai baju Renang aja Terus katanya Yang di hotel itu Tidak boleh Non-mukhrim Alias harus Mukhrim Semukhrim Atau Menikah Menikah Jadi biar Bawa surat nikah Kemana-mana Iya ya Kayaknya surat nikah Orang beda-beda Coba kalau misalnya Ada surat nikah Yang punya negara Selembaran gede banget Repot ya Jon Ini saya udah nikah Pak Agak repot Itu loh Uniknya Piala Dunia Qatar 2022 itu Seperti itu sayang Nah ada lagi nih Yang unik nih Sepak bola Wanita Apa Pertama-tama Bahkan Akhirnya para wanita Memiliki piala dunia Pertamanya Di tahun 91 Waktu itu Diadain di Cina Cina kan ya Udah duluan Udah duluan dia bikin Tapi untuk sepak bola wanita Apa hubungannya ini Sama Qatar Nah Qatar ini Memakai jasa Wanita Sebagai Wasit pertama kali Piala Dunia Laki-Laki Tiga wasit utama Yaitu Stephanie Frappard Dari Perancis Ada Salima Makun Sanga Rwanda Dari Wakanda Beda Beda Negara Terus ada Yoshimi Yamashita Dari Jepang Dari Jepang namanya aja Udah kayak agak-agak susisi Betul Terus ada jarak gak nih Amal laki-laki Gak boleh tatap-tatapan mata Zina mata Itu kan gak boleh Nanti pemain bolanya gimana ya Kalau misalnya Mau protes Gak halam Haram Oh iya Begitu Kan gak boleh liat Mata kan Gimana Kalau sananya Pemainnya marah Wasit ya Apa gitu Gimana Masya Allah 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 Agak repot juga ya Agak repot Ririn skornya Skornya sekarang berapa Skornya 21 kan Kalau versi kamu Kalau versi kalian Gimana John ya Kira-kira di pertandingan pertama Pembuka tuan rumah Qatar Lawan Ecuador Berapa-berapa Nah kalau gue pribadi ya Ririn 21 Gak gue harus beda nih Qatar Ecuador Gue beda banget Gue punya prediksi sendiri Yaitu skornya 21 Untuk Qatar Eh sama dong John Gimana Nunggunya lama banget Dari tadi Oke Elite berapa Elite berapa Untuk Elite berapa 21 21 Standar Ya vet Ya vet 1 Butuh air Maaf Butuh Le mineral Ini Mas John Pilih sehat Pilih Le mineral Waduh Gokil Kirim lagi lah Yang banyak rumah Sayang Pemain bola tuh Yang tadi Saya udah bilang Ada siapa David Beckham David Beckham Ronaldo Pique Kayaknya ganteng-ganteng Semua Emang yang bikin Enak mata Kalau cewek Ngeliatnya Atau enggak Yang ngejago Siapa Yang itu Yang lincah Banget tuh Yang aku suka Banget tuh Siapa Siapa namanya Pemain Prancis ya Kante Kante Suka banget Aku tuh suka Dengan kerendahan hati Aku juga suka Cerita hidup orang Nah Kante ini punya Cerita hidup Yang menurut aku Kayak rendah hati aja Tapi sayangnya Yang kamu suka Ini gak main Di Pela Dunia Kali ini Karena lagi Cedera Oke Dia cedera Bersama dengan Pukba Ya Yang bagus-bagus Ya Nah Biasanya kan tadi Kenapa kakinya Cedera Cedera Kita bawa dia ke Haji Naim Ngapain Dipijet Kali aja Tulang-tulang Ya kan Cedera Dia gak tau Di Indonesia ini Ada tukang pijet Bagus loh Orang ngantri loh Disitu loh Serius Orang ngantri disitu Kenal-kenalan Gitu ya Kante Tiba-tiba di Whatsapp gitu Sama Pukba Teh dimana Teh Gue lagi ngurutnya Haji Naim Sini mampir Abis itu makan Nasi goreng jamilos ya Masuk Jangan 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 Pemain sepak bola Paling ganteng siapa Sampai saat ini ya Back home sih Back home Iya Why Karisma Aura Wow Aura Karisma Dia tuh punya Gaya Walaupun suaranya Agak gak enak ya Maaf nih Cuman Dia tuh punya Gaya yang bisa dijual Karena menurut aku Pemain bola Itu bukan cuman jago aja Tapi apa yang bisa dijual Dari dirinya Gitu loh Dan Belum saatnya Orang benci sama dia Dia udah berhenti Ngerti gak sih Jadi kayaknya Dia meninggalkan Nama yang wangi Gitu Dari Sampai akhirnya Kita tuh kayak Masih keinget-inget Sama dia Pak Aku gak nyinggung Bapak nih ya Ya kan gak kenal-kenal Banget ya Cuman dia kenal Api lagi Marah-marah Mulu Ada hubungannya Tapi sama-sama Nomor 7 DMU Iya kan Nah jadi gitu Maksud aku tuh Kayaknya penting deh Buat seorang atlet Untuk Meninggalkan Karirnya itu Pas lagi wangi-wangi Jadi orang tuh Wah Ya kok dia berhenti Gitu jangan sampai bikin Fans itu kesel dulu deh Maaf nih Pecinta ya Keren tuh Kuatnya dari Riri Nekawati Aku juga suka sih Ronaldo Dia berani loh Mutusin Cewek secantik Irina Karena dia gak mau Diajak ulang tahun mamahnya Fakta atau gosip Nah buat temen-temen Kolom komentar Ya Kolom komentar Fakta atau gosip Dari Riri Nekawati Ini seru nih Karena aku suka Irina Aku juga suka Ronaldo Jadinya aku kayak ngikutin Kenapa mereka sampai putus sih Kenapa gitu Sebegitu cintanya dia sama mamahnya Annabelle Analisa Gembel ya Annabelle Analisa Gembel Bebas-bebas aja Karena kalau kalian Mau cari analisa Yang punya Apa yang berkualitas Silahkan cari tempat yang lain Kalau disini cuma yang seru-seru aja Ya kan Inggris Iran Masya Allah Irina Inggris Ya Inggris Inggris Sayang Suaminya Inggris Inggris Daripada Ntar gak dikasih uang bulanan Inggris Aku 31 Offside 31 Inggris Uang bulanan emang pernah telat Oh enggak Ternyata Bapak pernah loh ditanya sama orang Lebih pilih mana MU atau Ririn Bapak lebih milih MU MU dulu baru istri Tuh Gimur ya John Offside John Inggris 31 31 31 Weeey Kalau tadi Ririn 31 Kalau gue sih kayaknya 2-0 Inggris udah pasti Ya Buat teman-teman yang mau ikutan nebak langsung aja ke kolom komentar Saya yang pernah ke Belanda Pernah Kemana waktu itu Ke Amsterdam Amsterdam Menurut Kamu Amsterdam Dan Belanda Apa sih Yang ada di kepala kamu Bolanya juga kayaknya Rame banget Karena setiap toko-toko yang ada disana Selalu jual baju-baju bola Fanatismenya tinggi Ya Fanatismenya tinggi Kalau klub yang pernah tahu dari Belanda apa Sini aku bisikin Kayaks Ayaks Kalau bikin kue Tepungnya Diayak Aku ulang ya Aku kasih clue gitu ya Jadi skornya berapa nih Belanda Senegal 2-0 Untuk Belanda Mantep John 2-0 sayang Untuk Kalau untuk skornya Eh gue tadi bilang seri Seri skornya bisa satu-satulah Untuk Senegal dan juga Belanda Kalau Ririn tadi 2-0 untuk Belanda Kita lihat ya Kita challenge Kalau tebakan Ririn besok Aku siap dihukum sama kamu Aku siap dihukum sama kamu Kita taruhan yuk Taruhan Kalau aku menang Kalau kamu menang Kamu bebas menghukum aku dengan apapun Kalau kamu yang menang Kamu suruh aku ngapain Kalau aku yang menang Kalau aku menang Kamu Aku siaran pijetin ya Iya boleh Oke Kalau aku yang menang Kamu next episode Atau episode berikutnya Kamu harus pakai baju Liverpool Tuhan Kabulkanlah doa hambamu ini Oke Deal ya Deal Deal ya Deal Apa lagi Nah piala dunia selanjutnya Nanti Amerika sayang Seriap Kita kesana yuk Ayo 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 Amin Sponsor Mudah-mudahan Sponsor Amin 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 Ada pertandingan saya Wells Garrett Bell Lawan Amerika Garrett Bell versus Christian Bell Wah Eh Christian Bell dari Amerika bukan dia Bener ya Aktor Amerika itu Batman versus Wells Santai Wells 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 sama Amerika Serikat Yang Aku suka Santai-santai aja lah Yang Wells Wells aja Wells aja Wells Berapa skornya? 1-0 1-0 Annabelle dari Ririn Eka Wati 1-0 Untuk Wells Kalau menurut Kalau menurut aku Skornya Aku pilih Amerika deh Aku Amerika 1-0 Oke Kamu 1-0 untuk Wells Aku 1-0 untuk Amerika Karena Amerika Selalu Ameririn Biar gak ribet Biar gak busut Lo nonton terus Offset John Episode besok Bakalan gak kalah serunya Pertandingan juga pasti Makin seru Jumlah-jumlah goal Dan cara goalnya Ah pokoknya udah deh Dan kita masih menantikan Kira-kira siapa Yang akan jadi Juara group Atau runner up Di setiap group masing-masing Iya kan Kalau aku Jadi juara group Di hatimu dong Oke Jangan lupa Subscribe Like dan komen Cuma di Jamilotv Di Oksad John Mantap